Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya channel Samsung Yaman dan kali ini saya akan mencoba vacuum cleaner yang baru beberapa minggu yang lalu saya unboxing, kini saya akan mencobanya menggunakan alatnya pada karpet ya karpet kan ada dua jenisnya, ada yang kasar dan ada yang halus nah saya akan mencoba vacuum cleaner itu pada karpet yang kasar dan yang halus ya saya dapat ya, ini vacuum cleanernya ya, kecil, mumil, tapi cukup bermanfaat ya oke, terdapat juga pipa-pipanya ini yang akan menggunakan langsung ya ke vacuum cleanernya kita pakai dulu ya kita lihat dulu seberapa panjang sih dari kabelnya kurang lebih 4 sampai 5 meter ya oke, kita keluarkan dulu oke terdapat kali ya sahabat ya, kegunaan kali ini ketika kita akan menggunakan alat ini tidak mungkin kita akan menggunakan kedua-duanya ya apalagi kalau satunya disimpan di bawah dan di atas tidak sampai ya jadi dibutuhkan yang namanya tali seperti ini ini sudah include ya, ketika kita membeli ini tali seperti ini juga sudah ada oke, kita pasang dulu nah, jadi seperti ini jadi pasangnya bisa seperti ini atau seperti ini ya sahabat ya oke ya pokoknya tergantung dari sahabat buka ini sepertinya bagaimana ya oke, kita akan menyambungi ya oke oke, selamat ya karpet yang saya ingat sekarang ini ialah yang permukaannya kasar ya yang biasa kita jumpai ya nah, dan yang kedua karpet yang halus ya yang seperti ini sahabat ya nah halus banget ya kalau yang ini nah, yang pertama kita akan mencoba yang kasar dulu ya kita akan mencoba ya sahabat ya oke nah, di alat penghisapnya ini sahabat ya terdapat yang namanya tombol ya terdapat tombol ketika kita tekan maka alat sapunya itu muncul ya jadi ini sangat bermanfaat ya untuk permukaan-permukaan lantai atau karpet ya yang terdapat yang namanya noda-noda kecil ya yang bandel jadi bisa disikat ya seperti ini oke kita akan coba lagi ya dengan menggunakan sapunya ya nah karpetnya ketika berusaha kembali ya tarut ya kita lihat kita lihat bahwa debu-debu atau kotoran-kotoran itu langsung masuk disini ya sahabat ya boleh dilihat ya itu terdapat kotoran-kotoran ya yang terhisap ya oke, bagaimana kalau terdapat yang namanya kotoran-kotoran ya seperti kertas begitu ya bekas tisu dan lain-lainnya ya seperti ini ya contoh ya jadi contoh aja ya sahabat ya biasanya kan kalau yang seperti ini kan kita harus temuknya satu persatu kalau di atas karpet sebab kalau kita cuma menyapu biasa biasanya itu akan tertinggal ya oke kalau digunakan dengan alat ini kira-kira bagus nggak ya tapi sebelumnya kita menarik dulu tuasnya ya yang sapunya oke kita tes ya 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 Nah, dapat dilihat, sahabat, ya Kotoran-kotoran seperti kertas atau pisu tadi Sepertinya langsung terhisap, ya Pada vakum punar ini Oke, mari kita coba melihat Ya, nah, ternyata lumayan banyak, ya, sahabat, ya Kotoran-kotoran, ya, yang terangkat, ya Oke, kita akan mencoba dengan Karpet yang halus, ya Oke, kita akan berpindah, ya Dari yang karpet kasar Menuju karpet yang halus, ya Oke, kita akan mencoba, ya Terima kasih telah menonton! Oke, karpet halusnya terlihat bersih, ya, sahabat, ya Karena kotoran-kotorannya sudah terangkat, ya Dengan menggunakan vakum kuliner ini Oke, untuk perbedaannya sendiri Jadi, antara karpet yang halus dengan karpet yang kasar itu Karena Tentu Halus, ya Jadi, seakan-akan berat banget, ya Soalnya Karpetnya itu juga tersisap masuk, ya Jadi, tadi ketika saya mendorong, menarik, 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 menarik Itu agak berat, ya Soalnya Terisap, ya Sedangkan Kalau yang karpet yang kasar itu sendiri Itu pelong aja, ya Didorong Ditarik, didorong Ditarik Itu enggak ada masalah, ya Jadi, kalau untuk karpet halus itu Mesti hati-hati Pelang-pelang Jangan sampai terjadi yang namanya Sobek, atau gimana, ya Kalau untuk karpet yang kasar, ya Tidak ada masalah Oke, sahabat Kita akan melihat kotorannya Kita akan membuka, ya Seberapa kotor tadi karpet, ya Yang kita coba dengan vakum kuliner, ya Oke, saya sudah menyiapkan dua lembar kertas, ya Kita akan melihat secara sama, ya Kotoran-kotorannya Oke Nah, di filternya Terdapat banyak sekali, ya Kotoran-kotoran ini, ya Nah, kotoran ini didominasi Serbuk-serbuk pasir, ya Bisa dilihat, sahabat, ya Terdapat deguk-deguk Ya, pasir Nah, rambut-rambut Nah, ini dah, sahabat, ya Kotoran-kotoran tadi Yang di, pada karpet yang halus, ya Dan yang kasar, ya Wah, cuk lumayan, ya Oke, sahabat, ya Oke, sahabat, itulah Tadi Cara penggunaan dari vakum kulinaria Vakum kulinar Dempo, ya Yang sudah beberapa hari yang lalu Saya unboxing Tapi baru saya mencobok pada karpet, ya Semoga video ini dapat bermanfaat Untuk sahabat-sahabat sekalian Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Ayo kata See you next time Oke, bye-bye